Intro Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Apa kabar di hari ini? Puji Tuhan kita memasuki Natal tahun ini Dengan penuh damai sejahtera Semuanya karena Tuhan Because God is in control Kita semua dalam pengendalian Allah Nah sahabat, 11 bulan yang lalu Semua kita memasuki Tahun baru 2021 Dengan berbagai ketegangan-ketegangan hidup 11 bulan yang lalu Semua kita menghadapi ketegangan-ketegangan hidup Yaitu pandemi COVID Bahkan sampai hari ini All of us All this nation still facing the pandemic COVID until this day 11 bulan yang lalu ada ketegangan-ketegangan hidup yang lain Sebagai bangsa dan sebagai negara Kita melihat bahwa pandemi COVID dihadapi dengan baik oleh pemerintah Karena campur tangan Tuhan Kita juga melihat ada berbagai isu-isu politik dan kebangsaan Namun kita melihat cara Allah bekerja di dalamnya sangat luar biasa Saya bersyukur sebagai anak bangsa Kita masih setia kepada empat pilar kebangsaan Yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 Negara Kesetuan Republik Indonesia Dan Bineka Tunggal Ika Tanahana Dharma Karena itu sahabat yang dikasih oleh Tuhan Saya ingin menyampaikan dan bersyukur bahwa kita memasuki Natal ini Negara ini aman Negara ini berjalan dengan baik Terselenggara dengan baik Everything by God Everything designed by God Because God is in control of this nation We still pray for the restoration in this nation Nah sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Ada dua hal yang ingin saya share Yang pertama adalah bahwa Teologi politik gereja Bahwa kita masih terus setia kepada pilar-pilar kebangsaan Kita masih setia kepada negara ini Karena itu tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan Kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Atas kepemimpinan Bapak Presiden kita Joko Widodo Yang telah memimpin kita dalam ketegangan-ketegangan Sebagai sebuah bangsa Sebagai sebuah nation Sebagai sebuah state Ketegangan-ketegangan hidup yang menuntut tanggung jawab Pikiran, dedikasi, dan kerja keras Bahkan ancaman tidak datang saja dari COVID Tapi ancaman datang dari orang-orang yang busuk di bangsa ini Orang-orang yang tidak bertanggung jawab Yang ingin menghancurkan bangsa ini Tetapi dengan pertolongan Tuhan Semuanya dapat diatasi dengan baik Karena itu kita bersyukur Teologi peloti kita adalah setia kepada pemerintah yang sah Karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah Yang kedua Etika politik gereja adalah Kita terus berdoa bagi bangsa ini Bapak, Ibu, sahabat yang dikasih oleh Tuhan Berdoa syafaat bagi bangsa ini Kata doa syafaat artinya inter sedere Inter sesien Inter artinya berdiri sedere di antara Sebagai penuh syafaat kita berdiri Membawa bangsa kita kepada Allah Karena kalau bangsa ini sejahtera Kota ini sejahtera Maka kita juga sejahtera Tuhan berkata bahwa Usahakanlah kesejahteraan kotamu Tempat di mana engkau berada Bagaimana kita mengusahakan kesejahteraan Dengan pertama menjadi warga negara yang baik Setia kepada empat pilar kebangsaan Dan kemudian kita berdiri Memainkan peran kita Sebagai peran teologi politik Setia kepada bangsa ini Kita menggunakan media sosial kita Untuk membagikan hal-hal yang baik di bangsa ini Apa yang telah dikerjakan oleh presiden kita Yang kedua kita berdoa bagi kesejahteraan bangsa ini Terima kasih